Setidaknya satu penumpang pesawat Singapore Airlines tewas setelah Boeing 777-300R yang membawanya mengalami turbulensi parah dalam penerbangan dari London menuju Singapura. Penerbangan pesawat bernomor SK-321 tersebut kemudian dialihkan mendarat ke Bandara Sufarnabhumi, Bangkok, BKK, dan mendarat pukul 15.45 waktu Bangkok atau pukul 8.45 GMT. Pilot Boeing 777 Singapore Airlines mengirim kode 7700 sebagai kode darurat umum saat turbulensi di udara terjadi. Menurut laporan BBC, insiden turbulensi ini juga menyebabkan sejumlah penumpang terluka. Penerbangan SK-321 membawa total 211 penumpang dan 18 awak, kata maskapai itu dalam sebuah pernyataan. Singapore Airlines menyampaikan bela Sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum, katanya. Singapore Airlines menyatakan, terkait insiden ini pihaknya bekerja sama dengan pihak berwenang Thailand untuk memberikan bantuan medis kepada penumpang, dan mengirimkan tim ke Bangkok untuk memberikan bantuan tambahan yang diperlukan. Pihak berwenang Thailand telah mengirim ambulans dan tim darurat ke Bandara Sufarnabhumi. Menteri Transportasi Singapura CE Hong Tat mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan kepada penumpang dan keluarganya. Awak penerbangan mempunyai sumber daya untuk memprediksi turbulensi, meskipun beberapa wilayah di dunia lebih rentan terhadapnya. Mereka juga dilatih tentang cara merespons turbulensi, kata Striklan. Simple Flying telah menghubungi Singapore Airlines untuk memberikan komentar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.